Saudara jumlah transaksi dan investor pasar modal terus bertumbuh. Dengan pertumbuhan ini muncul tantangan soal pengelolaan data investor. KSI pun meluncurkan kurs untuk sentralisasi data investor. Apa yang jadi keunggulan layanan ini? Pagi ini kami akan berbincang dengan Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Samsul Hidayat. Pak Samsul selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskal. Pak ini kan KSI punya layanan administrasi prinsip mengenali nasabah atau singkatannya LAPMN. Sebenarnya implementasi dari layanan ini itu seperti apa Pak? Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh kita di KSI untuk mempermudah proses pengadministrasian. Terutama dalam mekanisme pembukaan rekening oleh investor. Sehingga nantinya ketika investor membuka rekening, terutama yang di secondary, artinya yang kedua, data dan informasi terkait investor tersebut sudah kita sentralisasikan. Sehingga investor tidak perlu lagi untuk mensubmit dokumen-dokumen terkait dengan jati dirinya. Ini berarti sebenarnya kemudahannya selain tadi mungkin kalau buat investor yang mau daftar lagi gak perlu isi-isi data lagi Pak. Ada gak Pak manfaat lain dari Kurs KSI ini Pak? Ini akan mempermudah, artinya dari sisi sekuritasnya juga tentunya akan lebih mempermudah dan mempercepat proses ini. Dan secara administrasi tentunya tidak terjadi apa yang kita sebut dengan identitas ganda ya. Jadi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan identitas seperti yang ada di kita di KSI. Jadi di KSI itu ada namanya kita membuka SID ya, Single Investor Identification. Maka kemungkinan kesalahan atas harterbut juga jadi terhindarkan. Dan di samping itu juga tentunya akan mempermudah bagi perusahaan atau sekuritas yang akan membuka, membukakan rekening investornya untuk proses due diligence maupun enhance due diligence-nya. Oke, lalu sebenarnya apakah nanti caranya untuk investor yang sudah punya nomor SID itu untuk menggunakan data yang sudah tersimpan di Kurs KSI ini caranya gimana Pak? Jadi ketika si investor, jadi ini yang kedua ya Mbak ya, artinya kalau yang pertama tentunya si investor. Ketama kali investor ingin membuka rekening di sebuah perusahaan sekuritas, maka dia harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, ketika dia ingin membuka rekening lagi di tempat lain, maka proses penyerahan atau submission dokumen itu sudah nggak diperlukan. Investor hanya perlu menyebutkan nomor SID-nya, kemudian menyatakan, memberikan pernyataan kepada sekuritas tersebut bahwa dia memperbolehkan sekuritas tersebut mempergunakan data yang ada di KSI. Sehingga dengan memberikan mandat tersebut, maka sekuritas yang kedua bisa menggunakan dokumen-dokumen investor tersebut untuk kepentingan pembukaan rekening. Oke, berarti artinya untuk sekuritas pun memudahkan karena data yang diambil sudah terverifikasi ya Pak, jadi nggak mungkin ada kesalahan. Sudah tersedia, dan juga termasuk ketika misalnya ingin melakukan pembaruan data, sehingga tidak perlu lagi diperbaharui di semua sekuritas. Cukup sekali perbaharui, semua datanya sudah terperbaharui atau terkinikan. Jadi sudah diupdate. Tapi kalau soal keamanan nih Pak, keamanan data kita sebagai investor dengan adanya KORS KSA ini, ada perubahan kah? Sebenarnya secara umum saat ini kan kita juga mempunyai data investor ya. Dan itu juga kita jaga dengan baik, dengan security yang baik. Dan yang jadi persoalan sebenarnya adalah apakah ketika ingin digunakan oleh sekuritas lain, data ini diperbolehkan. Tapi saya sampaikan tadi, maka dalam proses pembukaan rekening di sekuritas yang kedua, maka akan ditanyakan atau dikonfirmasi kepada investor tersebut, apakah yang bersangkutan mengizinkan untuk menggunakan data yang bersangkutan yang tersedia di sentral sistem KSI. Itu ada ininya nggak Pak? Langkah verifikasi untuk memastikan kalau orang yang mengakses data itu adalah memang orang yang sebenarnya? Ya, akan ada dimintakan apa namanya, KTP-nya atau NIK-nya, kemudian ditanyakan SID-nya, kemudian dipastikan bahwa segala sesuatunya sama dengan investor awalnya, kemudian baru kita bisa, baru sekuritas tersebut boleh menggunakan data yang ada di KORS KSI. Oke, ini menarik untuk terutama soal keamanan data tadi. Tapi, untuk pengembangan KORS KSI ini, Pak, selain tadi kemudahan untuk investor, untuk sekuritas, adakah harapan lain dari KSI untuk pengembangan KORS ini? Sungguhnya sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah mencoba untuk memberikan kemudahan dalam proses membukaan rekening. Dan harapannya tentunya akan semakin banyak investor yang melakukan transaksi di pasar modal di Indonesia. Dan tujuan akhirnya memang untuk lebih meningkatkan likuiditas pasar kita ya. Semakin banyak investor yang beraktifitas di pasar modal kita, semakin liquid market kita, dan semakin baik harga yang terbentuk di pasar modal di Indonesia. Dan KSI sebagai penyedia infrastruktur jasa keuangan dalam malu ini, juga berusaha untuk semakin mempermudah segala macam terkait dengan proses administrasi. Dan harapan juga ini tidak mengurangi proses KYC. Jadi kami selalu juga mencermati bahwa segala hal yang tersistematisasi ini tidak mengurangi proses KYC terhadap investor di pasar modal di Indonesia. Oke, apalagi sebenarnya kan jumlah investor, jumlah transaksi, pasar modal ini kan terus bertambah ya, Pak, setiap tahun ya. Sudah ada KORS yang dibuat. Adakah tahun ini, Pak, rencana-rencana lain yang akan direalisasikan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal ini? Sudah dalam pipeline kita juga untuk terkait masalah sub-rekening. Artinya nantinya sub-rekening investor yang ada di KSI tidak hanya bisa menampung efek atau aset-aset dari investor, tapi juga sudah bisa menampung atau menitipkan dananya di dalam sub-rekening tersebut. Sehingga nantinya proses transaksi akan menjadi lebih mudah bagi investor, terutama investor aktif ya, Pak. Artinya investor aktif cukup menitipkan uangnya di rekeningnya yang ada di KSI, kemudian sistem ini. Ini salah satu yang mungkin akan kita, sudah akan kita gunakan juga di tahun 2024. Kita nantikan bersama, Pak, inovasi-inovasi, terutama untuk bisa memudahkan investor dan calon investor. Pak Samsul Hidayat, terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak.